Assalamualaikum, halo kawan-kawan, bertemu lagi dengan Tukang Gambar Pada video kali ini, aku akan menceritakan asal-usul konflik Palestina dan Israel yang telah berlangsung cukup lama dan bahkan masih berlangsung hingga saat ini Konflik antara Palestina dan Israel adalah permasalahan internasional yang dipicu oleh perebutan kekuasaan wilayah Dalam buku Sejarah Timur Tengah Jilid II Karya Isawati, kawasan Palestina pada masa lalu dikenal sebagai Kanan, Judea, dan Tanah Suci Pada tahun 1000 hingga 586 Masehi, Palestina adalah negara Yahudi yang menjadi jajahan Babylonia, Persia, Makedonia, dan beberapa kerajaan Yunani Baru pada tahun 636 Masehi, wilayah ini mulai berada di bawah kekuasaan Islam Awal konflik Palestina dan Israel terjadi pasca Perang Dunia Pertama Dimana Inggris sebagai pemenang Perang Dunia Pertama memberikan wilayah kepada bangsa Yahudi melalui deklarasi Balfour pada tahun 1917 Dari peristiwa ini, bangsa Yahudi menganggap bahwa kawasan Palestina adalah tanah air mereka Di lain pihak, masyarakat Islam Palestina memiliki pendirian tersendiri terkait permasalahan klaim wilayah Masyarakat Islam Palestina menganggap bahwa Inggris memaksakan pendirian negara Yahudi di kawasan Palestina Yang bertentangan dengan keinginan mayoritas masyarakat Palestina Selain itu, masyarakat Palestina juga menganggap bahwa negara-negara barat berusaha untuk menyelesaikan masalah pengungsi Yahudi di Eropa Dengan merebut wilayah di negeri Arab Kemudian pada 23 hingga 29 November 1947 PBB mengadakan sidang terkait permasalahan Palestina Dari sidang tersebut, keluar sebuah resolusi yang berisi pembagian wilayah Palestina bagi masyarakat Yahudi dan Muslim Namun, resolusi tersebut ditolak oleh pihak Muslim Karena mereka menuntut seluruh wilayah Palestina Pada tahun 1948, terjadi perang antara masyarakat Yahudi dan Muslim di Palestina Dalam perang ini, Yahudi Israel mampu mengalahkan Islam Palestina dan menggagalkan pendirian negara Palestina Kekalahan tersebut menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat Islam Palestina Mereka terpecah menjadi beberapa golongan Dan mayoritas wilayah Palestina dikuasai oleh Yahudi Israel Pada tahun 1964, perjuangan Islam Palestina kembali muncul dengan didirikannya Palestine Liberation Organization atau PLO PLO bertujuan untuk mendirikan negara Palestina yang berdaulat melalui perang maupun diplomasi PLO aktif dalam melakukan perlawanan gerilya kepada pendudukan Israel Selain itu, mereka juga berusaha menggalang dukungan dari negara-negara Muslim Arab dan internasional dalam forum PBB Perjuangan PLO dan Islam Palestina mendapatkan hasil pada 15 November 1988 Dengan proklamasi kemerdekaan Palestina Proklamasi tersebut mendapat pengakuan dari 20 negara dunia, termasuk Indonesia Sementara itu, di sisi lain, Israel, Amerika Serikat, dan beberapa negara barat Menolak proklamasi kemerdekaan Palestina Hal tersebutlah yang kemudian menyebabkan konflik antara Israel dan Palestina masih tetap berlangsung hingga saat ini Perebutan wilayah antara Palestina dan Israel merupakan akar masalah dari konflik berkepanjangan ini Baik pihak Israel maupun Palestina sama-sama bersih keras dengan pendirian mereka Keduanya menganggap bahwa tanah Palestina adalah milik mereka Mungkin itulah sedikit yang bisa aku ceritakan tentang asal mula konflik berkepanjangan antara Palestina dan Israel yang masih berlangsung hingga saat ini Mari sama-sama kita doakan semoga konflik ini segera berakhir dan dapat menghasilkan keputusan yang tidak merugikan kedua belah pihak Bagi kawan-kawan yang tahu lebih banyak tentang pertempuran Israel dan Palestina Silakan kalian tuliskan apa yang kalian ketahui di kolom komentar Agar kawan-kawan yang lain juga tahu apa yang kalian ketahui Oke sekian video kali ini Semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi kawan-kawan semua Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!